Oke teman-teman kembali lagi bersama kami di channel Deskart Printing yaitu channel yang khusus membahas dunia cetak sablon Oke dalam video kali ini kita akan mengerjakan cetak sablon paperback dengan dua warna yaitu seperti ini jadi yang belakang warna abu-abu kemudian yang atasnya warna putih kalau dideketin kelihatan yang belakang abu-abu yang depannya warna putih oke jangan kemana-mana kita lihat videonya untuk proses cetak sablon paperback kali ini buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Deskart Printing nah jadi pertama kita menggunakan meja ini yang panjang yang biasa kita pakai untuk sablon kaos jadi pertama kita kasih stiker dulu di kayunya seperti ini kemudian nanti paperbacknya kita taruh disini nah di pojok seperti ini kemudian disini juga kita taruh paperback di ujung sini sampai sini yang ini tidak kita pakai karena kayunya bergelembung jadi disini kita pasang juga nah setelah dipasang seperti ini kemudian kita mulai untuk warna pertama yaitu nanti warna yang abu-abu nah ini kita taruh disini kita mulai dengan warna yang abu-abu terlebih dahulu nanti setelah itu baru warna yang kedua yaitu warna yang putih nah kemudian supaya warnanya tidak bergeser yaitu di screennya kita menggunakan besi seperti ini ya ini buat patoan jadi nanti biar tidak bergeser ini sudah kita kencangkan di screennya jadi posisinya besinya yang kita pasang di screen ujung baut sini nempel di besi yang panjang ini ada dua ya ini baut yang sini sama baut yang sini nah ini berfungsi supaya nanti tidak bergeser kemudian di tengah sini juga ada besi nanti kita pentokkan disini jadi posisinya seperti ini nah jadi ini mentok besi belakang disini juga mentok besi belakang kemudian di tengah juga ada besi jadi biar tidak bergeser hasilnya jadi ini harus pas seperti ini nah ini kalau digeser seperti ini ini kalau digeser gini nah seperti ini untuk warna pertama ini untuk warna yang pertama yaitu warna abu-abu nanti prosesnya warna abu-abu terus diselesaikan semua dulu setelah itu di-head dryer kering baru mulai dengan warna putih untuk warna putih posisi screennya sama seperti ini menggunakan ini ini adalah untuk screen yang warna putih ini nanti kita pasang besi disini dan kita bentukkan seperti ini oke kita lanjut untuk prosesnya seperti apa jangan kemana-mana kita lihat videonya sampai selesai oke kita mulai untuk warna pertama yaitu warna abu-abu nah ini kita gesot dari posisi dari sebelah kanan menuju ke kiri untuk yang abu-abu kita selesaikan terlebih dahulu satu warna abu-abu kemudian setelah itu di-head dryer supaya kering di-head dryer terlebih dahulu nah setelah kering baru ditimpa untuk yang warna putih nah untuk paper bagnya ini adalah jumlah 100 jadi prosesnya adalah seperti sablon kaos menggunakan meja sablon kaos nah untuk warna kedua yaitu warna putih kita tumpuk dengan warna putih yang sebelumnya di-head dryer terlebih dahulu supaya kering untuk yang warna abu-abu setelah itu baru yang warna putih nah hasilnya adalah kurang lebih seperti ini untuk proses cetak sablon paper bag dua warna nah buat temen-temen yang belum subscribe jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan jangan lupa diaktifkan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel deskar printing nah untuk hasil-hasilnya kita tata di meja ya supaya kering dan nanti siap di packing oke mungkin itu aja sedikit video kali ini kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih sudah menonton dan jangan lupa yang belum subscribe komen like dan komen silahkan klik like dan komen terlebih dahulu terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati